Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel youtube mamamili, di video kali ini saya mau buat sempel tau. Sebelum kita ke cara pembuatannya, boleh dong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa like, komen, share channel youtube mamamili, dan tekan tombol loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kalau sudah, terima kasih. Haluskan 300 gram tahu kuning atau tahu putih. Jika sudah halus, pindahkan tahu ke dalam wadah yang besar. Tambahkan parutan wortel secukupnya, 6 batang daun seledri yang sudah diiris, 3 siung bawang putih parut, 1 sendok teh kaldu bubuk, seper 2 sendok teh lada bubuk, Satu butir tilur. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 1 bungkus tepung bumbu, saya pakai yang pedas. 200 gram tepung tapioca. Aduk hingga bergerindil. Jika sudah bergerindil, ulan adonan menggunakan tangan. Uleni hingga adonan bisa dipulung. Kemudian, bentuk memanjang seperti di video atau sesuai selera. Lakukan hingga adonan habis. Jika sudah selesai, sisikan dulu. Masak air secukupnya hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan adonan sempol yang sudah dibentuk. Tambahkan minyak goreng secukupnya. Rebus selama 15 menit atau sampai matang. Setelah 15 menit, matikan kompor, lalu angkat dan tiriskan. Tunggu hingga dingin. Jika sudah dingin, boleh disimpan dalam freezer untuk stok cemilan. Nah, ini sudah dingin. Kemudian, kocok 1 butir telur. Tuang telur, kemudian aduk rata. Panaskan minyak, goreng sempol tahu hingga matang. Bolat balik agar matang rata. Nah, ini sudah matang. Segera angkat dan sajikan. Sempol tahu sudah siap dicocol dengan saus sambal. Ini untuk kita simpan dalam freezer, kapan-kapan bisa langsung digoreng. Saatnya kita coba. Bismillah. Enak sekali. Anak-anak pasti suka. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi. Wah.